Intro Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 November 2021 terkait evaluasi PPKM dalam sepekan terakhir menyatakan saat ini pemerintah Indonesia masih mewaswadai kemunculan subvarian Delta COVID-19 yaitu IE.4,2 atau yang dikenal dengan nama Delta Plus yang diduga menjadi penyebab lonjakan kasus di beberapa negara ada 4 jenis varian Delta Plus yang ditemukan saat ini dengan kode nama IE yakni IE.4, IE.2.3, IE.2.4, dan IE.4.2 dari ke 4 jenis subvarian Delta tersebut menurut Menkes 3 diantaranya sudah ada di Indonesia yakni IE.4, IE.2.3, dan IE.2.4 dimana yang paling dominan adalah IE.2.3 sedangkan untuk IE.4.2 yang juga disebut Delta Plus hingga saat ini belum ditemukan varian Delta Plus saat ini banyak ditemukan di Inggris bahkan varian Delta Plus ini juga sudah ditemukan di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura Menkes menjelaskan semua subvarian Delta ini memiliki mutasi genetik yang mirip sehingga sistem kekebalan yang sudah terbentuk dalam tubuh masyarakat yang sudah divaksin diakini mampu melawan penyebaran virus ini dengan kata lain, semua vaksin yang digunakan pemerintah saat ini masih efektif melawan subvarian Delta ini Memang varian Delta itu kan kodenya B.1.617.2 Nah itu sudah punya anak anaknya itu depannya pakai IE, ada IE4, ada IE23, ada IE24 yang terbanyak di Indonesia adalah anaknya atau subvariannya IE23 dan IE24 malah sudah keluar juga cucunya jadi IE4, anaknya keluar cucunya IE4.2 itu yang sekarang lagi banyak ada di Inggris disebut varian Delta Plus Nah di Indonesia sendiri IE4 sudah ada, IE23 sudah ada, IE24 sudah ada, IE4.2 belum ada Nah semua varian Delta baik orang tuanya, subvariannya, anaknya atau subvariannya, cucunya itu memiliki mutasi genetik yang mirip jadi kesimpulan kami sampai sekarang adalah kalau misalnya ada masuk anaknya atau cucunya insya Allah harusnya kekebalan yang sudah terbentuk di masyarakat kita masih cukup untuk bisa menanggulangi penyebaran Sementara itu terkait dengan cakupan vaksinasi nasional Menkes menyebutkan saat ini sudah sebanyak 216 juta suntikan yang diberikan ke 130,6 juta rakyat Indonesia 84,5 juta diantaranya sudah mendapatkan vaksinasi lengkap Diperkirakan sampai akhir tahun ini vaksinasi bisa mencapai 209 juta sampai 300 suntikan dengan perkiraan untuk dosis pertama yaitu 161 juta orang atau 78% dari target populasi dan proyeksi dosis keduanya bisa mencapai sekitar 118 juta yaitu mendekati 60% Tim Liputan melaporkan